assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi teman-teman semua kali ini kita akan membahas tentang memformat sel dalam Microsoft Excel teman-teman sebelum kita memformat sel bahwa perlu ketahui bahwa dalam Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dan baris dimana disini ada tanda garis-garis semu atau yang biasa disebut dengan grid nah grid ini berfungsi untuk membantu letak daripada data yang terdapat pada sel-sel tertentu namun teman-teman perlu ketahui bahwa grid ini yang secara defaultnya adalah warnanya seperti ini ini abu-abu ini atau hitam agak pudar sebenarnya kita bisa mengganti daripada warna grid ini langkahnya bisa kita klik dari file kemudian option di bagian advanced kita klik kemudian di bagian bawah ada display option for this box kita grid line color kita pilih yang lain warna merah seperti ini mata grid ini akan berubah menjadi warna yang sesuai dengan kita inginkan atau kita pilih namun sebenarnya ya kita masukkan dulu namun sebenarnya grid ini ketika kita print ini tidak akan tampil kita cek seperti ini di preview ini tidak tampil tidak akan tampil ketika di print hanya sebagai garis bantu saja kita kita kembalikan warna gridnya dari advanced sheet kemudian yang merah ini kita default seperti ini nah sebenarnya ketika kita ingin mencetak format atau mencetak tabel dalam format garis ini maka kita bisa melakukan pemblokan terhadap data tersebut misal disini ada bulan kemudian ada toko kemudian ada kantin di sini di sini ada januari ini seperti ini kita kita ubah dulu formatnya ini masih format yang lain ini seperti ini kemudian seperti ini ketika kita cetak ini tidak ada garisnya maka untuk melakukan pencetakan dengan pencetakan dengan disertai garis maka kita bisa melakukan dengan blok kita blok seperti ini kemudian kita pilih yang seperti ini kita review maka disini akan tampil garis atau border yang nanti otomatis ketika dicetak atau di print ini akan tampil akan ikut tercedak demikian teman-teman untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati